Intro Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Liz Vika Channel Di video kali ini kami akan berbagi updatean informasi kepada teman-teman Terkait bagaimana cara mengecek apakah teman-teman termasuk penerima bantuan BLT dana desa Dimana untuk penyeluruhan BLT dana desa ini langsung dicairkan 3 bulan Artinya teman-teman akan langsung mendapatkan bantuan BLT dana desa ini sebesar 900 ribu rupiah Nah untuk mengetahui bagaimana caranya simak video ini sampai selesai Jangan di skip agar teman-teman mengetahui bagaimana cara mengecek penerima bantuan BLT dana desa ini Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Mohon bantuan untuk men-subscribe channel kami Agar kami terus menginformasikan kepada teman-teman semua Terkait dengan program Bansos, program Kartu Prakerja, UMKM Aplikasi penghasil uang dan bantuan-bantuan yang akan dicairkan oleh pemerintah selama bulan Agustus ini Dan bagi teman-teman yang sudah setia dengan listwika channel Tangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan update dan info terbaru dari kami Oke teman-teman Untuk bantuan BLT dana desa ini adalah bantuan yang diperuntukkan oleh pemerintah Kepada teman-teman yang berada di suatu desa Nah BLT dana desa ini diberikan oleh pemerintah per bulan Dan akan diberikan selama 1 tahun full Artinya bantuan ini adalah bantuan semi-bansos yang kembali dikucurkan oleh pemerintah Untuk percepatan kasus COVID-19 ini Nah untuk pencairannya untuk periode Agustus ini Sebelum-sebelumnya itu pencairan BLT dana desa hanya dicairkan per 1 bulan Artinya untuk bantuan BLT dana desa ini hanya diberikan 1 bulan sebesar 300 ribu rupiah Namun dengan kebijakan yang fleksibel terkait dengan pencairan bantuan BLT dana desa Maka pemerintah mengambil kebijakan untuk pencairannya dicairkan per 3 bulan Artinya teman-teman bisa mendapatkan bantuan BLT dana desa ini sebesar 900 ribu rupiah Dan untuk syarat penerima BLT ini siapa saja yang berhak untuk mendapatkan BLT dana desa ini Yang pertama itu adalah teman-teman yang berada di suatu desa Dan termasuk kepada keluarga prasejahtera Yang kedua teman-teman adalah keluarga yang kehilangan mata pencarian Yang ketiga itu teman-teman terdampak COVID-19 Dan yang keempat ini yang paling penting adalah bahwa teman-teman bukan atau belum pernah mendapatkan bantuan selama COVID-19 Ataupun sebelum COVID-19 Dan yang terakhir itu adalah ada salah satu anggota keluarga teman-teman yang rentang-rentan penyakit kronis Jadi itulah persyaratan-persyaratan untuk teman-teman yang bisa mendapatkan bantuan BLT dana desa ini Dan untuk teman-teman ketahui untuk pencairan BLT dana desa ini akan dicairkan di bulan Agustus ini Untuk 3 bulan berarti yang dicairkannya itu adalah bulan Agustus, September, dan Oktober Karena yang dicairkan langsung 3 bulan Nah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan BLT dana desa sebesar 900 ribu ini Teman-teman bisa menceknya secara online melalui HP teman-teman Karena teman-teman bisa mengakses apakah teman-teman termasuk penerima atau tidak Dan kalaupun teman-teman tidak mempunyai HP Teman-teman bisa ceknya di PC teman-teman atau melalui komputer ataupun laptop Nah itu situs untuk mencek apakah teman-teman termasuk penerima BLT dana desa untuk yang 3 bulan ini Itu situsnya adalah sid.kemendesa.go.id Jadi silahkan teman-teman cek di sana Dan teman-teman silahkan di sana cari BLT dana desa Dan teman-teman cari informasinya di situs tersebut Nanti akan keluar hasilnya apakah teman-teman termasuk penerima BLT dana desa atau tidak Jadi untuk teman-teman semua yang belum pernah menerima bantuan selama covid ini Dan sudah pernah mendaftar BLT dana desa melalui aparat desa setempat Itu kemungkinan teman-teman juga bisa mendapatkan BLT dana desa sebesar 900 ribu ini Nah untuk memastikan apakah teman-teman penerima atau tidak Walaupun kita sudah mendaftar Itu nanti tetap keputusan akhirnya adalah hasil verifikasi dari kemendes Kementerian desa Jadi tidak semua yang mendaftar itu juga akan lulus kemendes sebesar 900 ribu rupiah ini Jadi silakan teman-teman untuk lebih pastinya teman-teman cek saja di situs sdkemendes.go.id Karena untuk kemendes ini sendiri setiap tahun atau setiap bulannya itu penerimanya juga berubah-rubah Jadi tidak itu tidak sama orangnya tergantung nanti hasil verifikasinya dari kemendes Jadi itu saja informasi kita di video kali ini Semoga teman-teman yang menonton video ini adalah teman-teman yang menerima bantuan BLT dana desa sebesar 900 ribu rupiah Oke teman-teman jangan lupa bagikan video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui siapa-siapa saja penerima BLT dana desa di bulan Agustus ini Dan semoga info-info yang kami sajikan di Listwika Channel ini bermanfaat untuk teman-teman Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update info terbaru dari kami Kami tutup Assalamualaikum Wr. Wb